Intro Hai, selamat datang di channel HWRGate bersama saya Sulis dan ini adalah Entrygrade Kamen Rider Saber Ini adalah Kamen Rider kedua dari lini Entrygrade setelah Kamen Rider Zero One Racing Hopper yang saya review minggu lalu Sama seperti Kamen Rider Zero One, Kamen Rider Saber ini juga diperuntukkan untuk usia 3 tahun ke atas Namun, Kamen Rider Saber ini memiliki 36 parts sedangkan Kamen Rider Zero One memiliki 27 parts Yang menyebabkan box dari Kamen Rider Saber ini jauh lebih tebal Untuk bagian depannya, terdapat gambar ilustrasi dari Kamen Rider Saber, 4 buah runner, dan hasil akhirnya Ini terlihat juga disertai dengan pedangnya Untuk bagian bawah serta bagian atas, sama seperti ini Untuk bagian samping kanan, terdapat gambar runner yang berjumlah 4, proses targetnya, dan hasil akhirnya Sedangkan untuk bagian sisi kiri, terdapat informasi dari Kamen Rider Saber dalam bahasa Jepang maupun bahasa Inggris Untuk harganya sendiri, saya mendapatkannya dengan harga Rp160.000 Untuk link pembelian, nanti saya sertakan di kolom deskripsi Oke, langsung saja kita lihat isinya Untuk klasi pertama, terdapat 20 runner dengan warna putih, abu-abu, dan merah Disertai juga foil sticker yang berjumlah banyak, terutama bagian matanya Visernya, sorry Untuk klasi kedua Satu buah ranga dengan warna merah Pedangnya Plastik ketiga berisi ranga berwarna hitam Selanjutnya, kertas instruksi dalam bahasa Inggris maupun bahasa Jepang Dan yang terakhir adalah kertas manual atau kertas perunjuk rakitnya Seperti ini Oke, untuk isinya seperti itu Langsung saja kita rakit Kamen Rider Saber-nya Oke Yuk Selamat menikmati Seperti inilah hasil rakitnya Saya membutuhkan waktu sekitar 16 menit untuk merakit Kamen Rider Saber ini sampai selesai Untuk hasilnya Seperti ini Sabernya kokoh Tapi bagian kepala ini mudah lepas Karena joinnya kecil Sedangkan lubangnya ini cukup dalam Jadi Seperti ini Mudah lepas Karena joinnya ini terlalu pendek Untuk sparsi warna Ini banyak yang miss Terutama detail-detailnya Seperti garis-garis merahnya Matanya Pedangnya sendiri Side skirtnya ini Meski begitu Disertakan juga Voice stickernya seperti ini Cukup banyak Seperti di bagian 1, 2 ini Bagian kepala Taduknya Terus 4 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini untuk visernya 7, 8 ini adalah Untuk alternatifnya Yang saya pasang adalah 3, 4, 5, 6 Kenapa saya memilih 3, 4, 5, 6? Karena Bentuk dari visernya sendiri tidak rata Alias Banyak lengkungannya Jadi 3, 4, 5, 6 Lebih cocok daripada 7, 2, 8 Untuk 9 dan 10 ini adalah Wondrite booknya Bagian sini Untuk 12 Second sword drivernya Bagian sini Untuk 13, 14 Mata bagian Bahunya Mata Naganya Mata brief draganya Untuk 15, 16 17, 18, 19, dan 20 Ditulis merahnya Bagian sini Untuk 11 Bagian sini Untuk 21 Bagian side skirt Untuk 22 dan 23 Bagian pedangnya Ini Oke Ini sebenarnya Bisa dimaklumin sih Karena Figures standar Common Render sendiri Juga membutuhkan Banyak stiker Jadi saya sendiri Juga menghindari Figures standar Untuk side ini Karena Stikernya banyak Namun Karena ini Harganya Di bawah 200 Jadi saya Tetap membelinya Meskipun Stikernya sendiri Banyak Lagipula Entry grid Ini baru ada Dua Kamen Rider Yang satu adalah Zero Jadi Kayaknya masih Layak lah Untuk dibeli Karena Baru dua Kamen Rider Dari era Rewa juga Oke Selain Muscular Kekurangannya Kekurangan lain Tidak ada sih Mungkin nanti Bagian Artikulasinya Sepertinya sendiri Kurang lebih Sama seperti Zero Jadi Untuk artikulasi Bagian kepala Bisa diputar 360 derajat Namun Mudah lepas Jadi Jangan diputar Lebih baik Jangan diputar Untuk bagian bahu Sama seperti Zero Cuma bisa Cuma bisa diputar 360 derajat Nah Kelebihan lainnya adalah Di bagian tangan kanan Bisa diputar juga Dan bisa diganti-ganti Karena ada Alternatif Tangan mengepal Seperti ini Selanjutnya Dan yang terakhir Adalah Bagian Kakinya Bisa diputar 360 derajat Oke Untuk artikulasinya Sama seperti Zero Jadi Ya Bisa dibilang Kekurangan Meskipun Dengan harga yang 160 Bisa dibilang Wajar sih Kalau artikulasinya Sedikit Untuk selanjutnya Senjata Atau aksesorisnya Sudah saya mention Di awal Dia disertakan Dengan pedangnya Ya karena Pedang itu sendiri Ini adalah bagian dari Second sword Drivernya Untuk Perubahan dari manusia Ke command ridernya Nah dan Aksesoris kedua Tentu saja Second sword drivernya Oke Untuk Aksesoris dan senjatanya Masih lebih bagus Daripada Zero-One Namun Untuk Stiker Ini lebih parah Dari Zero-One Zero-One tanpa Stiker pun Masih terlihat bagus Untuk perbandingannya Seperti ini Masih terlihat bagus Yang ini Menurut saya Untuk tiga nya pun Hampir sama Jadi Kalau mau Membeli keduanya Ya Boleh-boleh saja Karena Kalau diberdirikan Atau dibajang Bersama Seperti ini Bagus sih Oke Ya Sama seperti Zero-One Ini Bisa diperuntukkan Untuk siapapun Usia tiga tahun ke atas Terutama Untuk kalian Yang memang suka Dengan Command ridder cyber Ya Oke Kesimpulannya Saya tidak akan Merempada Sekarang kalian Untuk memiliki Command ridder cyber ini Namun Jika kalian ingin Memilikinya Juga tidak apa-apa Tapi Dengan catatan Bahwa Stiker yang Diaplikasikan Pada permukaan Yang tidak rata Seperti visor Pedang Touch skirt Seluruh Badan Yang ada di Command ridder cyber ini Akan Mudah lepas Dalam Beberapa waktu Kedepan Jadi Itu adalah Kekurangannya Namun Ada alternatif lain Yaitu Repank Jadi kalian harus Repank bagian Vicer dan Semuanya yang Membutuhkan detail warna Nah Itu kalau kalian Memiliki Kemampuan untuk Repank Namun Jika tidak ada Ya Kalian harus menerima Bahwa Command ridder ini Membutuhkan stikernya Ya Itu kekurangan Terbesar dari Command ridder cyber ini Jadi Saya akan lebih Merekomendasikan Kalian Memiliki Command ridder Zero Daripada Command ridder cyber ini Oke Untuk penilainya Saya akan memberikan Nilai 7 Tidak Saya akan memberikan Nilai 6 dari 10 Oke Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Dukung channel ini dengan Klik tombol like dan subscribe Dan jika ada pertanyaan Saran atau kritik Bisa sampaikan di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton